Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjo Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas masih mengenai kasusnya Nikita Mirzani teman-teman Karena kemarin ada beberapa orang yang melaporkan Nikita Mirzani ke pihak berwajib atas dugaan pelecehan agama Nah kemarin memang Nikita Mirzani mengatakan terkait doa bacaan sholat maghrib yang dianggap itu bercanda Tetapi akhirnya bergulir ke pihak kepolisian karena banyak pihak yang tidak terima atas apa yang diucapkan oleh Nikita Mirzani Bahkan kemarin Ustadz Dasat Latif ini dengan tegas bahwa Nikita Mirzani bukan seorang publik figur tetapi seorang publik kegaduan Nah ini menimbulkan reaksi juga dari Nikita Mirzani Dan Nikita Mirzani tidak terima terkait tuduhan yang dilontarkan oleh Ustadz Dasat Latif Dan Nikita Mirzani juga akan melaporkan karena hukum terkait apa yang disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif Nah teman-teman masalah ini semakin lama semakin kemana-mana yang awalnya itu sebenarnya perseturuan antara D. Persik dengan Nikita Mirzani Tetapi beberapa kalangan ini sudah melaporkan ke pihak kepolisian dan menurut Nikita Mirzani bahwa dirinya juga telah melaporkan beberapa orang ke kantor polisi Terkait tuduhan terhadap Nikita Mirzani yang dianggap melecehkan agama Islam Nah teman-teman ini ada satu berita yang juga cukup menarik terkait pernyataan Nikita Mirzani yang dianggap melecehkan agama Kita baca beritanya teman-teman dari jpn.com Pernyataan terbaru Nikita Mirzani soal tudingan melecehkan Islam Nomor 7 mengejutkan Aktris Nikita Mirzani membantah tudingan melecehkan bacaan surat maghrib seperti pada video yang berada di TikTok Dia pun meminta masyarakat menonton video tersebut secara utuh sebelum memberikan penilaian negatif Berikut pernyataan Nikita Mirzani soal tudingan tersebut Pertama, tak masalah dilaporkan Bintang film Nenek Gayung ini tak ambil pusing apabila ada pihak yang ingin melaporkannya atas dugaan melecehkan Islam Laporin aja kan gue bilang laporin saja sebanyak-banyaknya Bila perlu semua daerah Ujar Nikita Mirzani di kawasan Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, Rabu 27 Oktober 2021 Ini Nikita Mirzani sudah mempersilahkan teman-teman Kalau perlu, tiap daerah silahkan lapor ke pihak kepolisian Ini tidak ada masalah menurut Nikita Mirzani Jadi merupakan tantangan ini teman-teman Kalau sudah dipersilahkan Nikita untuk melaporkan Dua, siap diperiksa Ibu tiga anak itu mengaku siap diperiksa polisi Sebab dia tak merasa melakukan kesalahan Gue siap kok untuk datang apabila diperlukan Tegas Nikita Mirzani Jadi setelah dilaporkan Kalau nanti polisi menginginkan dia datang, dia akan datang Tiga, bukti Perempuan 35 tahun itu mengatakan Bahwa dirinya memiliki alat bukti untuk membantah tudingan tersebut Gue benar-benar save video fullnya Jadi itu kan cuma beberapa second Aslinya itu 2 menitan Tutur Nikita Mirzani Empat, bukan melecehkan Ini pernyataan yang disampaikan oleh Nikita teman-teman Dia menegaskan bahwa dirinya bukan bermaksud melecehkan bacaan niat sholat Saat itu dia hanya ingin memberitahukan tata cara membaca niat salat Kepada orang yang dia panggil burik Burik ini yang dimaksud adalah dari persik Kan waktu itu dia ada mengucapkan sholat terus salah Harusnya niat dulu baru takbir Tetapi dia takbir dulu baru niat Ucapnya Lima, tak ingin tinggal diam Pelantun Nikita geng itu tak ingin bungkam Saat dia melihat sesuatu yang salah terjadi Jadi kalau ada sesuatu yang harus diluruskan Kita harus diluruskan Kalau enggak ya sudah tutur Nikita Mirzani Kemudian yang keenam Pengikut bertambah Mantan istri Saat Ukra itu justru mengatakan Bahwa pengikutnya belakangan ini mengalami peningkatan setelah tudingan tersebut Enggak berkurang Naik jadi 4,4 juta Tutur Nikita Mirzani Kemarin memang Ustadz Dasat Latif ini menghimbau kepada masyarakat Untuk unfollow Media sosialnya milik Nikita Mirzani Tetapi menurut Nikita Mirzani justru ini bertambah Naik menjadi 4,4 juta Follower teman-teman Nomor tujuh Diuntungkan Nikita Mirzani mengaku diuntungkan dengan masalah yang tengah dihadapi saat ini Dia mengaku bahwa dirinya mendapatkan banyak endorsement Berkat para haters Memang harus diakui Hater itu yang bikin gue banyak endorse Karena sering diberitakan impression jadi naik kan Kata Nikita Mirzani Wow Ini sesuatu yang menarik teman-teman Jadi dengan kasus Nikita Mirzani Yang ini diduga melakukan pelecehan agama Menurut Nikita Mirzani justru ini diuntungkan Pertama dia mengatakan Followernya justru bertambah menjadi 4,4 juta Nah kemudian yang kedua Setelah kasus ini muncul ke publik Dia justru banyak endorse dari pihak lain Artinya Nikita Mirzani merasa diuntungkan Karena ratingnya naik Jadi kalau ratingnya naik maka ini rezekinya juga akan bertambah Jadi haters menurut Nikita Mirzani juga menguntungkan bagi dirinya Nah teman-teman kalau kita melihat memang ada beberapa cara untuk menaikkan popularitas seorang artis Kalau artis itu mulai redup popularitasnya Ini bisa dinaikkan Dengan cara adalah pansos Panjat sosial Dengan membuat rekayasa berita-berita yang menarik publik Sehingga publik ingin tahu apa yang terjadi Jadi ini sesuatu yang biasa Agar ratingnya naik dengan membuat Panjat sosial Jadi settingan seperti ini saya pikir sudah hal yang biasa Jadi untuk menaikkan rating tentu harus membuat masalah Masalah yang ini menimbulkan kontroversi Justru akan menaikkan rating seorang artis Demikian juga yang terjadi dengan Nikita Mirzani Dengan dia diberitakan beberapa pihak Tentu namanya akan naik impressionnya Akan naik popularitasnya Sehingga akan menghasilkan buli-buli uang bagi Nikita Mirzani Tetapi menurut saya berita-berita yang negatif Tentu tidak akan baik bagi seorang artis Tetapi ada juga artis yang menikmati dengan berita-berita itu Yang penting ada popularitas Ada impression Ada naik followernya Ini yang juga menghasilkan uang Bundi-bundi keuangan Demikian juga menurut Nikita Mirzani Kalau subscribe-nya bertambah Tentu keuangan dia juga akan bertambah Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar sahabat semua akan bermanfaat untuk yang lain Terakhir jangan lupa atas like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa bangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rajin sholat itu tidak menjamin orang masuk surga Dan rajin sholat itu tidak menjamin orang itu baik Kemarin dia mainin bacaan sholat nih Iyalah dia mainin bacaan sholat Soalnya apa? Soalnya dia sukanya di praka Makanya dia mainin bacaan sholat Ingat gue ya Bacaan sholat itu tidak boleh dimainin Kamu itu bisa akan Hidup kamu itu tidak akan pernah mulia Kalau kamu itu mempengenai bacaan sholat Ingat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumhur ulama artinya Mayoritas ulama menghukuminya Orang yang mencandakan syariat Mencandakan bagian-bagian diantaranya Sholat itu dihukumi Bisa menjadi keluar dari Islam Dengan kata lain Dia dihukumi dengan kafir Karena agama dibangun itu Berdasarkan keseriusan Agama didirikan itu Berdasarkan keteguhan terhadap keyakinan Jangan main-main Ya Allah aja dipermainkan Raka aja dibuat bercandaan Apalagi cuma orang-orang Kayak kita-kita ini Orang-orang kayak gitu Sudah tertutup hatinya Ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati